Selamat menikmati! Pengeroyokan dipicu dari tawuran yang terjadi beberapa hari yang lalu di dalam kampus yang melibatkan Fakultas Perikanan dengan Fakultas Kelautan. Kini kedelapan pelaku terancam pidana enam tahun pejara dan juga dikeluarkan secara tidak hormat dari kampus. Adanya pidana pengeroyokan dan sudah kita amankan ada lima dari studi peternakan dan dua dari studi kelautan UNAS. Semua perkara pidana pengeroyokan dan pada presiden disini juga ada dari rektor, wakil rektor UNAS ada disini. Di mana perkara ini korban dan pihak rektor juga melaporkan perbuatan ini dan bersama-sama dengan Universitas Rektor untuk melakukan penyidikan tentang perkelahian di UNAS yang kemarin tira. Ini dari Universitas Rektor atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih banyak karena di UNAS saat ini kita sangat anti kekerasan. Kami sangat tidak mendukung kekerasan yang terjadi di Universitas Rektor dan karena ini sudah unsur pidana itu kami serahkan ke pihak yang berwajib. Bahananya adalah bahan di kepolisian. Mungkin seperti itu. Apakah ada sancion yang akan terjadi? Ya, di regulasi Uni Berhasududin, kalau sudah terpidana itu pasti kami akan memberhentikan secara tidak hormat. Sudah tersangka, itu kita sudah memberhentikan secara tidak hormat.